Perwakilan orang tua murid yang melakukan aksi demonstrasi menolak sistem penerimaan peserta didik baru. PPDB diterima Pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, pada Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan sistem PPDB DKI Jakarta yang dinilai tidak adil. Puluhan perwakilan forum relawan PPDB DKI 2020 bersama Ketua Komnas Perempuan dan Anak. Komnas SPA Aris Merdeka Sirait diterima Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah sutanto dan Direktur Sekolah, menengah pertama mulia syah. Mereka menuntut Mendikbud Nadiem Makarim untuk turun tangan langsung menyelesaikan ketidakadilan dalam PPDB SD SMP SMA di semua jalur, zonasi, afirmasi, inklusi, prestasi, yang diseleksi berdasarkan usia. Aturan tersebut diketai dibuat Dinas Pendidikan, di SDIK, DKI Jakarta melalui surat keputusan KD SDIK nomor 501 per 2020 tentang PPDB tahun ajaran 2020 per 2021. Selain itu, kuota jalur zonasi yang hanya 40% dalam PPDB SMA juga dinilai bertentangan dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 pasal 11 ayat 2 yang mewajibkan jalur zonasi harus paling sedikit 50% dari di ayat tampung sekolah. Mendengar laporan orang tua murid tersebut, Sutanto langsung terkejut, sebab mereka mengaku sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan DKI pada Jumat 26 Juni 2020 kemarin. Namun laporan ini tidak mereka dapatkan langsung dari pejabat terkait, oh mereka 40%, loh kan minimal 50%, kata Sutanto di depan orang tua murid di Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Senin, tanggal 29 Juni tahun 2002, Sutanto bercerita, dalam pertemuannya dengan Kepala di SDIK DKI Nadiana pada Jumat kemarin, menambahkan jumlah ruang kelas dengan jumlah siswa ideal sehingga siswa dapat otomatis ditambahkan dalam kelas tersebut. Ketiga, mengalihkan siswa yang tidak tertampung dalam PPDB DKI Jakarta masuk ke sekolah swasta dengan bantuan berupa Kartu Jakarta Pintar. Nah, tiga hal itu yang sementara jadi solusi dan mereka hanya minta waktu menghitung, ucapnya. Oleh sebab itu, Sutanto menyebut Kemendikbud akan menjembatani permasalahan orang tua murid dengan SDIK DKI Jakarta. Hasil audiensi hari ini juga akan dibawa kerapat Kemendikbud untuk ditindak lanjuti. Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah membuka PPDB Tahun Ajaran 2020 per 2021 mulai Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020. Seluruh tahapan dan prosesnya dilakukan secara daring atau online. Tata cara dan prosesnya ini diatur dalam Surat Keputusan SK yang diterbitkan Dinas Pendidikan Di SDIK Nomor 501 per 2020 tentang PPDB Tahun Ajaran 2020 per 2021 Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!